Ada-ada saja tingkah remaja saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebuah akun TikTok bernama Ed Andinip Tri garis bawah-garis bawah menunjukkan momen bertemu dengan Presiden Jokowi di sebuah pusat perbelanjaan. Layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya, perempuan itu berniat meminta foto bersama. Beruntung ia mendapat kesempatan langka itu. Uniknya, perempuan berbaju pink tersebut menggunakan pose tak biasa saat di samping Presiden Jokowi. Terpilih jadi salah satu orang yang diizinkan untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, perempuan tersebut bergegas merapat. Tak seperti orang lain yang begitu kikuk di dekat Presiden, ia justru sangat santai. Ia menunjukkan pose dua jari tanda perdamaian di samping Presiden. Setelah selesai mengambil foto bersama, pas pampres yang sudah berjaga di belakang Presiden langsung meminta perempuan itu menepi. Perempuan itu sempat mengucapkan sepatah dua patah kata untuk Presiden sebelum pergi. Perempuan itu pergi menepi dengan berjingkrak sesaat setelah dirinya berhasil membuat foto dengan pose santai bersama Presiden. Ia terus melompat-lompat kecil menuju ke tempat ia semula berdiri. Rupanya foto yang dimiliki perempuan itu memang unik. Ada banyak ekspresi yang ditangkap dalam satu waktu. Perempuan itu, Presiden Jokowi, dan Erik Thohir terlihat sumringah, sedangkan pas pampres terlihat sangat garang di belakang ketikanya. Seketika foto miliknya ini viral di media sosial. Banyak orang memuji mentalnya yang kuat. Namun ada juga yang salah fokus dengan ekspresi pas pampres yang sangat menakutkan. Terima kasih telah menonton!